Aku bener-bener cinta banget sama serum ini Glowing dan lembab banget Jadi kayak kulit aku tuh sehat banget ya gak sih? Love it Berasa kayak orang Korea Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Sesuai judulnya, di video kali ini aku akan ngebahas 5 serum-serumnya Wardah yang memang bestseller Jadi biar kalian nih yang mau beli serumnya Wardah gak bingung kira-kira kondisi kulit kalian itu membutuhkan serum yang seperti apa Jadi kalau misalnya kalian penasaran videonya kayak gimana dan revie-nya kayak gimana, tonton videonya sampai habis, oke? Di sini aku punya Wardah The Serum Expert Jadi yang pertama-tama Oh, jatuh Yang pertama-tama aku punya Wardah Hydra Rose Ini fungsinya untuk hydrating and glowing skin Yang kedua, aku punya Wardah White Secret Ini buat advanced brightening Yang ketiga, aku punya Wardah Sea Defense with Vitamin C Ini fungsinya untuk brightening dan antioksidan Keempat, aku punya Wardah Renew You Anti-Aging Intensive Serum Ini fungsinya untuk anti-aging dan firming Terakhir, aku punya Wardah Lightening Serum Ampoule Ini fungsinya untuk brightening dan diminish acne marks Pasti kalian bertanya-tanya kan, apakah serum-serumnya Wardah ini bisa di-layer? Bisa banget, nanti aku bakalan kasih tau gimana cara nge-layernya Sesuai dengan skin concern kita Langsung aja kita bahas Yang pertama adalah Wardah White Secret Intense Brightening Essence Ini meskipun nanganya essence Tapi ini tuh serum ya guys Dari packaging-nya, ini aku suka Karena dia tuh kayak mini size gitu Jadi kalo misalnya kita mau traveling Ini gak akan makan tempat Soalnya bener-bener kecil Dan isinya 17ml Ini ada keterangan produknya juga Abis itu ada tanggal expired-nya juga Dan ini seperti serum pada umumnya Ada pipetnya Ingrediens di dalam sini Ada Silver Fine Extract sama Arthosum White Nol Kandungan Silver Fine Extract-nya itu disini ada 1% Fungsinya tuh untuk skin translucency, brightening, antioksidan, whitening Sama bisa menghambat pembentukan melanin kulit Jadi lebih spesifiknya lagi adalah Ini tuh bisa mencerahkan noda hitam Bekas-bekas jerawat Bisa meratakan warna kulit juga Dan klaimnya itu bisa bikin kulit kita tuh lebih jernih Dan lebih cerah sebening kristal Dan Arthosum White Nol-nya ini disini ada 0,8% Itu tuh fungsinya untuk menyambarkan bekas-bekas jerawat Noda-noda hitam Dan meratakan warna kulit yang tidak merata Untuk teksturnya pas ditaruh di tangan tuh kayak agak kental gitu Cuman pas diaplikasiin Itu tuh langsung meresap gitu Jadi gak butuh waktu lama Jadi ini masih termasuk yang lightweight gitu loh guys serumnya Dan pas diaplikasiin pun ini masih ada efek moisturizingnya Jadi bukan serum yang kayak selewat gitu aja kan Soalnya ada beberapa serum yang emang saking lightweightnya Dia efek ngelembabinnya kurang Tapi ini gak efek ngelembabinnya masih ada banget By the way Ini ada sedikit uangiannya gitu Cuman kalau aku pribadi gak pernah bermasalah Sama skincare-skincare yang ada fragrance-nya atau uangiannya Cuman kalau misalnya kulit kalian Kulit kalian sensitif banget sama fragrance You should be careful with this Wardah White Secret Intense Breathing Essence ini Bisa dilayer sama Wardah Lightening Serum Ampul Kalau misalnya kalian mau menghilangkan bekas-bekas tirawat dan noda hitam Tapi kalau misalnya kalian mau melembabkan Dan mau bikin kulit kalian jadi lebih glowing Kalian bisa layer sama Wardah Hydra Rose ini Next yaitu Wardah Sea Defense with Vitamin C Serum Untuk packaging-nya ini kurang lebih sama kayak Wardah White Secret gitu Mini-mini size dan kalau misalnya kita mau traveling atau pergi-pergi Ini gak mau dibawa kemana-mana dan gak akan makan tempat Isinya ada 17 mili dan ada keterangan produknya disini Dan ini packaging-nya juga dari kaca Sesuai namanya ya Sea Defense Dia itu ingredients-nya ada 10% Hydrate Vitamin C Kalian pasti udah pada tau lah ya Vitamin C itu fungsinya untuk mencerahkan Menyamarkan bekas jerawat dan noda hitam Dan juga sebagai antioksidan Ini buat mencerahkan kulit kusam bagus banget Karena disini tuh ada kandungan 10% Hydrate Vitamin C Dia juga bisa sebagai antioksidan Jadi dia bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas Kayak polusi, sinar UV Atau aset-aset kendaraan gitu Jadi kulit kita tuh gak gampang rusak Nah biasanya kandungan Vitamin C di dalam skincare itu Kualitasnya itu gak terlalu bagus Dan mudah teroksidasi gitu loh guys Karena aku punya beberapa serum yang ada kandungan Vitamin C-nya Dan itu lama-lama warnanya butek Ternyata setelah aku searching Dia itu udah teroksidasi Dan kalau misalnya udah teroksidasi gitu Kualitasnya udah pasti menurun Tapi kalau misalnya di warnanya Sea Defense ini Sangat berbeda Karena dia itu tadi ada klaim 10% Hydrate Vitamin C Jadi kandungan Vitamin C di dalamnya tuh lebih stabil Dan tingkat kemurniannya tuh lebih tinggi Sehingga ini tidak akan menurun ya kualitasnya Dan tidak akan mudah teroksidasi Karena dari teksturnya aja Ini menurut aku bagus ya Untuk apa sih kandungan serum Vitamin C Karena dia bener-bener bening banget tuh Jadi kayak kandungan Vitamin C disini tuh Bener-bener jernih dan murni gitu loh Dan ini gampang di aplikasiin ya Ada efek moisturizing-nya juga Dan ada efek glowing-nya Untuk layering Wardah Sea Defense Serum ini Bisa di-layer sama Wardah Renew You Kalau misalnya kalian mau dapetin kulit yang glowing dan cerah Dan bisa juga di-layer sama Wardah Lightening Serum Ampoule Ini fungsinya untuk pori-pori dan oil control Next, Wardah Renew You Anti-Edging Intensive Serum Packagingnya masih sama ya guys Sama sebelum-sebelumnya Ini saiznya mini gitu Isinya ada 17 mili Dan terbuat dari kaca Ada keterangan produknya juga Dan ini warna umu Bagus banget sih warna umunya aku suka Ini dari di dalam sini ada Peptide Ada Apple Stem Cell Extract Advanced Hyaluronic Acid Dan 5 Botanical Extract Sesuai namanya Yang Renew You ini fungsinya untuk anti-aging Di sini tuh ada kandungan 3% Matrixyl Peptide Nah si Peptide itu sendiri Fungsinya untuk Mestimulasi produksi kolagen alami kulit Jadi kulit kita tuh jadi keliatan lebih kenceng Terus dia juga bisa menyamarkan kerutan-kerutan Dan claim-nya ini 3% Matrixyl Peptide-nya Itu tuh dia bisa menyamarkan kerutan-kerutan Dan garis-garis halus Sebesar 45% dalam waktu 2 bulan Keren banget gak sih? Dan kandungan 2% Apple Peptide Stem Cell Extract-nya itu Bisa menstimulasi pembentukan sel kulit baru Yang lebih elastis dan lebih kencang Jadi otomatis kulit kita tuh keliatan lebih awet muda Di sini juga ada kandungan 1% Central Asia Tika Extract-nya Yang khususnya tuh untuk mentenangkan kulit Dan sebagai anti-inflammasi Untuk teksturnya aku ngerasa dia tuh agak-agak mirip Sama yang Wardah White Secret ini Kayak dia itu agak-agak kental Cuman pas diaplikasiin dia kerasa ringan gitu Untuk layering Wardah Inuyo ini bisa dilayer sama Wardah C Defense with Vitamin C Untuk dapetin kulit yang glowing, cerah, kencang, dan elastis Next yaitu Wardah Lightening Serum Ampoule Untuk yang ini packaging-nya kayak serum pada umumnya gitu loh guys Dan ini pake pipet juga tuh ya Pipetnya seperti ini Dan ini terbuat dari kaca Tapi ini tuh teksturnya doff Dan ada keterangan produknya di sininya Isinya ada 30 ml Key ingredients di dalam sini ada 10 kali Advanced Niacinamide Fungsinya untuk mencerahkan kulit kusam Menghilangkan bekas jerawat Habis itu bisa mengatakan minyak terlebih juga Dan blue light protection Ini juga bisa mengurangi kemerahan pada wajah kita Karena ada kandungan bisa bawalnya Untuk teksturnya Kalo diliat kayak gini aja Dia tuh kayak agak kental gitu Cuman pas diaplikasiin Dia kerasanya lightweight Dan gampang meresap Ini ada wangi-wanginya Karena emang ada kandungan fragrance-nya Tapi kayak yang wangi nyengat banget gitu loh Kayak masih terbilang normal lah fragrance-nya Cuman kalo misalnya kalian sensitif banget sama fragrance Kalian mungkin agak kurang suka sama wangian ini Tapi kalo aku sih gak masalah sama sekali Ini Wardah Lightening Serum Ampul tuh kayak bener-bener bestseller banget Karena emang sebagus itu buat mencerahkan Terus dia juga bisa bikin kulit aku tuh teksturnya jadi lebih halus Terus dia juga bisa menyamarkan pori-pori Selain itu dia juga ngebantu banget untuk menyamarkan hiperpigmentasi Dan ngebantu banget untuk ngatasi jerawat yang kecil-kecil gitu Untuk layering, Wardah Lightening Serum Ampul ini bisa di-layer sama Wardah White Secret Intensive Brightening Essence Ini fungsinya untuk menghilangkan bekas jerawat dan dark spot Kalo untuk menyamarkan tampilan pori-pori dan mengontrol minyak berlebih Bisa di-layer sama Wardah Sea Defense with Vitamin C Kalo kulit kamu lagi sensitif, Wardah Lightening Serum Ampul ini bisa di-layer sama Wardah Hydra Rose ini Ini juga fungsinya untuk memperkuat skin barrier Dan yang terakhir, yang paling jadi favorit aku adalah Wardah Hydra Rose Microgel Serum Packagingnya aku suka banget karena itu unik banget dan warna pink-pink gitu Dan dia tuh gak kayak serum pada umumnya Terus dia tuh bentukannya kayak gini tuh Jadi tinggal dipencet aja kalo mau ngeluarin produknya Disini juga ada keterangan produknya dan isinya itu ada 30ml Ingredientsnya itu ada Rose Oweal, 7-2 Hours Hydrating Active, dan Hyaluronic Acid Untuk manfaatnya, kalian bisa liat ya dari ingredientsnya tadi Itu tuh fungsinya bener-bener buat menghidrasi kulit dan melembabkan kulit Dia juga bisa bikin kulit kita tuh jadi lebih glowing Nah kalian tau kan kenapa aku suka banget banget sama serum yang Hydra Rose ini Karena aku kan kulitnya dry skin Dan aku tuh suka banget sama skincare yang hasilnya tuh glowing-glowing gitu Dan selama aku pake serum ini, kulit aku tuh jadi lembab banget dan gak pernah kering lagi Jadi aku bener-bener cinta banget sama serum ini Pendungan Hyaluronic Acid kan emang bagus banget untuk menghidrasi kulit Dan dia juga bisa memperkuat skin barrier kita Dan kandungan Avalanche Rose Owealnya itu bisa sebagai antioksidan, bisa menenangkan kulit yang sensitif juga Untuk teksturnya aku suka banget, dia tuh kayak gel bening gitu Dan dia tuh ada kayak kandungan microbeatsnya Ini mungkin dari rosenya, ternyata pas aku baca Si mawarnya ini, rosenya tuh eksklusif ditanam eco-friendly di Eropa guys Jadi ini ingredientsnya gak main-main ya, kayak bener-bener bagus banget Dan ini kayak, liat deh teksturnya bener-bener enak banget buat ngelembapin kulit Dan klaimnya itu dia bisa menjaga kelembapan kulit selama 72 jam Mata banget kan? Pokoknya selama aku pake Wardah Hydra Rose ini, kulit aku bener-bener jadi lembab banget Pokoknya gak pernah kering sama sekali Terus jadi kulit aku tuh teksturnya jadi lebih bagus, lebih halus, lebih smooth gitu Pokoknya ini aku suka banget sama serum Wardah yang Hydra Rose Kayak buat kulit kering tuh bener-bener sebagus itu Dan hasilnya bener-bener glowing dan lembab banget Jadi kulit aku tuh sehat banget ya gak sih? Love it Biasanya Wardah Hydra Rose ini aku layer sama Wardah White Secret Intensive Buttoning Essence Karena dia bener-bener ngebantu banget buat bikin kulit aku tuh jadi lebih cerah dan gak kusam gitu Jadi selain lembab, kulitnya tuh cerah Kayak kerasa bening gitu loh guys, kayak orang Korea Orang Korea kan kulitnya bening, cerah, glowing-glowing gitu kan Nah aku tuh kalau misalnya nge-layer serum ini, dua serum itu yang tadi Itu kayak bener-bener berasa kayak orang Korea Oh iya selain itu Wardah Hydra Rose ini bisa di-layer sama lightening serum aku ini ya Buat kulit yang sensitif sama buat memperkuat skin barrier Oke itu dia review aku mengenai Wardah The Serum Expert Kalian bisa layering ini sesuai skin concern kalian Cuman yang paling jadi favorit aku kalian tau lah ya Aku suka banget nge-layer Hydra Rose ini sama yang Intensive Buttoning Essence Karena bener-bener liat deh kulit aku jadi bagus banget Pokoknya kalau kulit kalian lagi kering banget dan lagi kusam banget Coba deh kalian layering ini Karena emang sebagus itu buat mencerahkan dan buat menghidrasi kulit Dan kulitnya jadi kayak glowing gitu jadi sehat banget Nah sekarang kalian gak bingung lagi kan Kira-kira kalian butuh serum Wardah yang mana Kalau kalian mau beli serum-serum ini Nanti linknya akan aku taruh di description box aku Jadi kalian tinggal klik aja linknya Oke segain dulu video dari aku Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian Kalau misalnya kalian suka sama video aku Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe Makasih, dadah Jangan lupa like, share, like, share, like, share, like, share, like, share Jangan lupa like, share, like, share, like, share, like, share